Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya Astra Suryawan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas soal penilaian akhir semester kelas 9, semester 1, dengan materi bahasa Inggris. Oke, langsung saja tanpa banyak bahasa-bahasa, kita ke soal yang pertama. The best wishes relating to the picture is... Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini ada sekumpulan mahasiswa yang sedang melempar toga ya. Jadi bisa kita katakan mereka baru saja lulus dari perkuliahan. Dalam bahasa Inggris, kelulusan itu adalah graduation. Nah, bisa kita lihat di sini, pilihan yang D sudah ada kata graduation. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Sedangkan pilihan yang lain, itu ada kata osis, singer, dan great success. Oke, langsung kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, bisa kita lihat di sini ada dialog untuk soal nomor 2 dan nomor 4. Nah, kita langsung lihat ungkapannya Dewi di sini. Nah, ketika seseorang memenangkan sebuah hadiah, respon yang paling tepat itulah kita memberikan selamat atau memberikan pujian. Nah, bisa kita lihat di sini. Pilihannya adalah I'm glad to hear that, you are welcome, that's too bad, I'm sorry. Nah, di sini kalian lihat kalau kita pilih you are welcome, ini artinya sama-sama, jadi tidak masuk akal. Kemudian C, that's too bad, wah itu sangat buruk. Nah, itu juga tidak tepat. Kemudian I'm sorry, saya minta maaf, itu juga tidak tepat ketika seseorang memenangkan sebuah hadiah. Nah, kemudian yang A, kita lihat di sini, I'm glad to hear that. Glad di sini artinya lega atau senang. Saya senang mendengar itu, atau saya lega mendengar itu. Nah, ini bisa kita katakan sebagai ekspresi bahwa kita senang ketika seseorang berhasil mencapai sesuatu. Maka dari itu, nomor 2 jawabannya adalah A. Oke, kemudian kita ke soal nomor 3. Untuk melihat jawabannya nomor 3, kita perhatikan apa yang dikatakan Arief di sini. Wish me luck Dewi, I will take part in a bike race tomorrow. Jadi, Arief akan mengikuti sebuah lomba sepeda besok. Nah, kita lihat di sini. Sure, good luck. Nah, kita bisa lihat apakah respon yang sesuai dengan, apakah respon yang tepat untuk penyampaian dari Arief ini. Apakah, I hope you will win the race. I hope you will be happy. I hope you are alright. I hope so too. Nah, bisa kita lihat di sini ada kata race. Jadi, kemungkinan besar jawabannya itu adalah yang A. Dan di sini kita lihat ada juga kata will win. Nah, ini kita gunakan ketika kita mengharapkan seseorang untuk memenangkan sesuatu. I hope you will win the race. Artinya, saya harap kamu memenangkan perlombaan tersebut atau balapan tersebut. Jadi, jawabannya adalah A. Selanjutnya, kita ke soal yang nomor empat. Sure, good luck. I hope you will win the race. Nah, ketika seseorang mengharapkan kita untuk memenangkan sebuah balapan atau sebuah pertandingan, respon apa sih yang tepat untuk diberikan? Nah, respon yang tepat itu pasti kita bilang terima kasih banyak. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, thank you so much adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kita langsung ke soal yang nomor lima. Nah, di sini ada dialog untuk soal nomor lima. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Edo gives Leah a present because... Jadi, Edo memberikan Leah a present. Present di sini adalah hadiah ya. Kenapa Edo memberikan Leah sebuah hadiah? Nah, kita lihat di sini. Kenapa dia mendapatkan hadiah? Oh, di sini kita lihat ada ungkapan happy birthday. Nah, dari ungkapan ini saja kita bisa tebak bahwa Leah sedang berulang tahun. Lalu, kita langsung saja cek mana sih pilihan yang ada hubungannya dengan birthday. Kita bisa lihat di sini jawaban yang tepat adalah D. She is celebrating her birthday. Yang artinya, dia sedang merayakan ulang tahunnya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor enam. Nah, di sini ada teks untuk soal nomor enam dan tujuh. Baik, kita lihat dulu pertanyaannya ya. The purpose. Purpose di sini artinya tujuan. Writer di sini artinya penulis. The purpose of the writer is... Tujuan dari penulis membuat teks ini atau surat ini apa sih tujuannya? Kita bisa lihat. Nah, di sini sebenarnya yang paling tepat itu tanpa S ya. Karena ini hanya tu infinitif. Jadi, yang mengikutinya harus verb satu. Oke, kita lihat di sini. To congratulate her friend. Artinya, memberikan selamat pada temannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Putri memenangkan sebuah kontes. Yaitu kontes menyanyi. Nah, jadi ketika seseorang memenangkan kontes, kita pasti akan memberikan ucapan atau ungkapan selamat. Nah, bisa kita lihat di sini. Jawaban yang paling tepat adalah D. Karena congratulate artinya memberikan selamat. Jawabannya adalah D. Oke. Kemudian kita ke soal yang nomor tujuh. From the text, we know that putri is... Nah, dari teks ini atau dari surat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa putri adalah blablabla FLS2N. Nah, kita bisa lihat dari pilihannya. Apakah jawabannya apa? Dia merupakan the best student, siswa terbaik. The best speaker, pembicara terbaik. The best teacher. Atau the best singer. Ya, tentu saja karena sudah ada kata singing, pasti kaitannya dengan yang menyanyi ya. Berarti singer. Singer adalah penyanyi. Jawabannya adalah the best singer. Yaitu D. Oke. Sekarang kita ke soal yang nomor 8. Oke. Di sini sepertinya lupa diisi ya. Jadi, ada dialog yang ditujukan untuk soal nomor 8 sampai soal nomor 10. Mari kita lihat langsung. I don't feel well. Saya merasa tidak enak. I am catching a call. Nah, ini catching a call ini artinya dia pilak. Ya. Atau dia sedang demam. Oke. Sekarang kita lihat respon dari Rose. You should go to doctor. Nah, saran dari Rose adalah untuk pergi ke dokter. Nah, kita diminta untuk memberikan respon dari Rima. Kira-kira apa sih respon dari Rima? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus lihat jawaban atau kalimat setelah isian ini ya. Yang kosong ini. Just take a good rest and drink a lot of water, Randy. Nah, bisa kita lihat di sini Rima memberikan saran kepada Randy untuk hanya istirahat saja dan meminum banyak air. Berarti, kita bisa simpulkan bahwa Rima tidak setuju dengan pendapat dari Rose. Dari itu, kita lihat di sini jawabannya. Nah, I couldn't agree with you more ini menunjukkan bahwa kita sangat setuju dengan pendapat seseorang. Oke, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian, I disagree with you. Ini artinya saya tidak setuju dengan kamu. Nah, bisa kita lihat, maka jawabannya yang tepat adalah B. Ya. Karena di sini, Rima tidak sependapat dengan Rose. Nah, kita lihat. Yang C apa sih? I agree with you. I agree with you artinya saya setuju. Kemudian, D. That's right. Itu juga artinya itu benar. Ini menunjukkan persetujuan. Oke, kita langsung ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Kita lihat respon dari Ranti. Blah-blah-blah, you should go to the doctor. I think you need to take medicine. Di sini, Ranti memiliki pendapat yang sama dengan Rose. Bahwa Randy harus pergi ke dokter. Oleh karena itu, kita lihat responnya. Apakah ini menyatakan persetujuan pada Rose atau ketidak setujuannya dengan Rima? Manapun jawabannya itu, tetap intinya bahwa Ranti memiliki pendapat yang sama dengan Rose. I agree with Rose. Nah, bisa kita lihat di sini. I agree yang tadi saya sampaikan. Saya setuju. Saya setuju dengan Rose. Dan Rose ini mengatakan pergi ke dokter. Ya, maka langsung saja jawabannya adalah A. Nah, kemudian kita langsung ke soal yang nomor 10. Untuk soal nomor 10, kita lihat di sini. Ternyataan dari Ririn. Blah-blah-blah, Ranti. Too much medicine is not good. Nah, di sini ada kata not good. Artinya tidak bagus. Medicine artinya obat. Too much artinya sesuatu yang berlebihan. Berarti obat-obatan yang berlebihan itu tidak bagus. Nah, jadi kita bisa lihat. Di sini, Ririn memberikan ketidak setujuannya kepada Ranti. Jadi, kita bisa katakan bahwa jawaban yang sesuai adalah kalimat yang menunjukkan ketidak setujuan Ririn pada Ranti. Kita lihat nomor 10. Ada perkenyataan seperti ini. I don't think so. Saya tidak pikir begitu. Kemudian, you are right. Kamu benar. That's true. Itu benar. I guess so. Aku kira begitu. Nah, untuk yang D. Ini menunjukkan persetujuan. Saya kira begitu. Jadi, ada persetujuan dari Ririn kepada Ranti. Nah, sedangkan di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa Ririn itu tidak sependapat dengan Ranti. Maka, jawaban yang tepat adalah I don't think so. Yang artinya, saya tidak berpikir seperti itu. Atau, saya tidak berpikir demikian. Baik, itu dia pembahasan soal PAS untuk part 1. Akan saya lanjutkan nanti di part kedua untuk soal 11 dan soal berikutnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.